selamat pagi menjelang siang teman-teman masih di kawasan kalsium pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk eksplor ke Bananapir dimana Bananapir ini dekat dengan Hamesen museum Hamesen dan juga kawasan museum Takau jadi ini adalah kawasan Bananapir dimana Bananapir ini kawasan pelabuhan oke teman-teman mari kita ikuti bersama-sama perjalanan Masian Channel pada vlog kali ini disana adalah arah Hamesen Railway Museum jadi kita berjalan ke kanan kemudian kita akan melihat gedung kuning, gedung kuning ini adalah Bananapir dimana Bananapir ini juga merupakan salah satu kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan ya terutama sore hari sore hari ini oke kita akan kesana jadi kita bisa apa namanya lewat trotoar yang adem ya ini trotoar ini trotoarnya adem begitu di sebelah kanan jadi mungkin teman-teman yang suka selfie-selfie bisa disini nanti kita akan melihat kawasan Bananapir ya Bananapir ini dulu dulunya itu kan ini kawasan pelabuhan utama teman-teman pelabuhan utama kawasan pelabuhan utama 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 ut teman-teman bisa melihat kapal-kapal kapal-kapal niaga tentunya yang mau bersandar ataupun yang mau berlayar ini masih tutup teman-teman untuk banana bear nya ini adalah kayak pertokoan sih toko makanan ada toko-toko KW2 Kaohsiung Quarhouse nomor 2 ini juga bisa untuk lawasan selfie bagi teman-teman yang suka selfie butterfly pinches ini dari sini teman-teman bisa menyaksikan kapal wisata kapal kapal wisata apa kapal passenger disana itu kalau teman-teman mau ke jijin juga bisa dilihat dari sini lihat ada kapal masuk jaksikan ya ini kalau mau jalan boleh disana ya sambil jalan-jalan teman-teman dari kawasan banana bear ini ya panas oke teman-teman yang suka wisata pantai saya pikir bisa ya jadi setelah teman-teman ke jijin bisa jalan-jalan ke panah rapir apalagi kalau sore menjelang malam indah sekali teman-teman ya ya nanti dari arah ini ada apa ini ya oke banyak yang bisa kita lihat kesana bisa kemudian nanti yang ke arah sana itu juga bisa oh ternyata ada apa ini ada tamannya disini oh ya boleh kesana boleh boleh sekali boleh kesana bibas boleh masuk keluar masuk oke nanti kita akan ambil ke kanan aja dari sebenarnya tadi kita kita akan ke ke kanan untuk melihat kebetulan masih sepi sekarang gak ada orang gak tahu apa karena covid ini karena di Tausyung sepi ya di di kotanya juga sepi ini di tempat-tempat wisata juga masalah sepi oke gak apa-apa butterfly setidaknya temen-temen punya gambaran di banana pier bisa jadi karena covid gak ada orang lihat yang gak ada apa-apa hanya ada bangku-bangku kosong biasanya rame temen-temen disini oke temen-temen itu saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini yakni ke kawasan banana pier masih di sekitaran stasiun Sichuan demikian yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini sampai berjumpa pada vlog saya yang akan datang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.